Halo sahabat Indonesia dimana saja Anda berada Salam jumpa kembali dengan saya Semoga video saya ini menjumpai Anda Dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, sukses, hidup mamur Dan tak kurang dari suatu apapun Permisi mas, saya mau lihat-lihat dulu mas Terima kasih Saudara saya berada di jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat Di jalan Surabaya ini terkenal dengan Pasar barang antik Yang mana pasar barang antik ini Sudah ada sejak tahun 70 Permisi pak Di pasar ini dijual barang-barang kuno Barang-barang sejak jaman Belanda Berupa jam dinding Lampu Wayang kolek Dan lain sebagainya Ini berada di jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat Yang panjangnya Sekitar 500 meter Berupa ruku-ruku Dengan lebar 2 meteran Pasar ini ditertibkan dan dirapihkan oleh pemerintah pusat Supaya Teratur dengan baik Menjual guci-guci kuno Piring kuno Lampu Ada juga sepatu Koper Yang buatan luar mungkin Ya Untuk saksikan Ruku-rukunya Berbaris dengan rapi Orang-orang yang berbelanja Di Pasar antik Jalan Surabaya ini Tidak Saja Orang warga Jakarta Tetapi juga Banyak Dari Orang Non-Jakarta Bahkan juga Bule-bule Orang luar negeri pun Belanja Ke pasar Antik Di Jalan Surabaya ini Pasar ini sudah sangat lama Sudah Ada Sejak Tahun 70-an Dan video ini saya rekam tahun 2022 Maka Pasar antik ini Sudah berusia Lebih dari 50 tahun Dan sudah sangat terkenal Baik oleh warga Jakarta Ataupun oleh Warga luar non-Jakarta Sebelum pandemi Di pasar Antik Surabaya ini Banyak juga dikunjungi oleh turis-turis asing Yang hobi mengkoleksi barang-barang antik Maka Pasar Surabaya ini Adalah surga bagi Kolektor barang antik Masih panjang Kesana Ya Kalau kita telusuri Tokonya masih panjang Mari kita dekati Salah satu Toko barang antik ini Kita coba lihat Lebih dekat Dan mungkin Pedagangnya bisa kita tanya-tanya Apa saja Barang yang mereka jual Dan Berapa harga yang mereka Tawarkan Tentunya Di barang Di pasar barang antik ini Anda harus pandai Atau terampil Tawar-menawar Untuk Mendapatkan harga yang terbaik Coba kita dekati Salah satu toko ini Permisi mas Salam kenal mas Namanya siapa mas Boleh saya lihat-lihat mas Oke baik mas Ini saudara Saya akan coba lihat lebih detail Apa saja Mas kalau ini apa namanya mas Nampan Nampan ya Ini sejak jaman Belanda Kalau ini Turki Oh ini dari Turki mas ya Ini biasanya untuk naro apa mas Kalau disini tuh Kalau nampan Oke Untuk naro makanan Ya terutama ya Ini tahunnya tahun 1970-an Dari tahun 1970-an ya Kemudian ini ada banyak Kunci-kunci Teko Ini Ini kira-kira Kisaran tahun berapa mas Di bawah abad 18 Oh abad 18 Berarti sudah 200 tahunan ya Oh luar biasa Ini kunci gembok Zaman dulu ya Sejak zaman Belanda ya Ini kalau kunci ini Dijual berapaan kira-kira mas Tiga setengah Tiga setengah apa mas Tiga ratus lima puluh ribu Saudara ini Ini kunci-kunci gembok Zaman puno Tiga ratus lima puluh ribuan Boleh kelihat lebih ke dalam mas Boleh Boleh Coba masnya Di dalam mas Coba mas Coba saya akan Satu persatu Mungkin gak semuanya mas ya Sebagian aja Oh iya mas ini Lampu yang putih ini Ini lampu baru Atau lampu zaman puno mas Puno ya mas ya Asli ya Ini tahun berapaan mas 1930 berarti kuno Sekarang Berarti Lebih dari Delapan puluh tahun Saudara usia Dari lampu ini Ini Ada yang Reklonnya Ada Oh iya Kalau disini gak ada Oke Oke baik Ini Lampu ini dijual Kisaran harga berapa mas Ada yang Kalau yang ukuran 200 Kalau pengguna Ada yang ukuran 28 Jadi Harganya Oke Saudara ini Lampu ini Dengan harga sekitar 3 jutaan Lampu ini Keluaran dari Tahun 1930 Yang usianya Sudah Hampir 90 tahun Luar biasa Kalau anda Mau Berminat membeli Di pasar antik ini Di jalan Surabaya Ini namanya Toko apa mas Oke Di pasar antik Toko Surabaya Di lampu itu Sekitar 3 juta setengah Mungkin nanti Kalau anda Datang kesini Bisa nego langsung Dengan orangnya Mungkin bisa Ditawar sedikit Masih bisa Dinego sedikit Sedikit Bagi anda Yang hobi Mengkoleksi Barang-barang antik Anda bisa Datang kesini Kemudian Ini mas Yang bulat Ini Kok seperti Alat untuk Nahkoda Mengendalikan kapal Ya mas Oke Ini Bekas kapal Laut tahun Berapa Mas kira-kira Oh sebelum Indonesia Merdeka Mas ya Baik Itu Kira-kira Dijual Dengan Harga Berapa Mas ini Apa namanya Ini setir Untuk kapal Laut Mas ya 30 jutaan Nah Saudara Anda Dengar Sendiri Dari Pedagangnya Bahwa Ini Untuk Alat Nahkoda Kapal Laut Seharga 30 Juta Dan Disini Ada Barang Kecil-kecil Kecilnya Apa Mas Ini Ada Ini Peralatan Gaman dulu lah Peralatan Peran Ini Untuk Perlautan Juga Semuanya Perlautan Ada Perlautan Ini Kalau Kompas Ini Kompas Meruker Oke Usianya Mas Mungkin Pemirsa Pengen Tahun Usia Usia Sudah Berapa Puluh Tahun Ini Awal Abad 19 Oh Saudara Ini Berarti Sekitar 100 Tahunan Ini Buatan Austria Buatan Austria Ini Buatan Perancis Itu masih Berfungsi atau Enggak Mas Masih Berfungsi Luar biasa Saudara Masih Berfungsi Dengan Usia Barang Antik Ini Sudah 100 Tahun Namun Berfungsi Dan Anda Bisa Bagi Anda Yang hobi Koleksi Barang Antik Anda Bisa Ketemukan Di Pasar Antik Jalan Surabaya Menteng Jakarta Pusat Ini Sebenarnya Sangat Banyak Sekali Kalau Dieksplorasi Kedalam Apalagi Mas Ada Satu Poin Lagi Yang Mungkin Anda Ingin Tunjukkan Kepada Saya Mas Yang Siapa Tahu Ada Pembeli Yang Sedang Mencari Cari Lihat Saudara Apa Namanya Mas Mariam Oke Mas Ini Sebelum Kemariam Ini Lampu Yang Paling Besar Yang Tengah Ini Ini Juga Lampu Kuno Atau Lampu Baru Mas Ini Paling Tahun 1989 1980 Oke Baik Jadi Sudah Sekitar 40 Tahun Lebih Usianya Itu Bekas Dari Mana Mas Dari Rumah Mewah Atau Dari Apa Oh Yang Mereka Jual Sudah Tidak Pakai Lagi Mas 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 Tawarkan Berapa Harganya Mas 20 25 Juta Saudara Lampu Ini Usianya Sudah 40 Tahunan Ini Bekas Dipakai Oleh Orang Kaya Yang Sudah Tidak Dipakai Lagi Anda Bagi Anda Yang Hobi Koleksi Lampu Mas Bisa Datang Kesini Dan Satu Lagi Mas Ada Meriam Sebelah Menemus Coba Kita Lihat Satu Barang Lagi Nah Ini Saudara Meriam Untuk Perang Tentunya Asli Itu Mas Mas Oke Itu Dari Peninggalan Belanda Juga Atau Dari Oh Peninggalan Portugis Oke Ini Adalah Meriam Peninggalan Dari Portugis Yang Usianya Sudah Ratusan Tahun Anda Bisa Cari Disini Sama Ini Satu Lagi Ini Apa Oh Dengan Piringan Hitam Ya Oke Baik Ini Alat Musik Zaman Dahulu Saudara Mas Tahu Ini Kira Kira Tahun Berapa 1970-an Saudara Dan ada Piringan Hitam Di Bawahnya Bagi Anda Yang Hobi Koleksi Barang Lama Anda Bisa Temukan Disini Terima Terima Oh Oh Satu Satu Lagi Saudara Ini Ada Setrika Zaman Belanda Juga Ya Menggunakan Areng Dan Anda Jika Anda Hobi Anda bisa Temukan Disini Berapa Ini Mas Harganya 350 ribu Bayangkan Sudah Usia Usia Usianya Sudah Lebih dari 100 tahun Luar biasa Terima kasih Terima kasih Mas Sudah Mau Berbincang Bincang Sama saat Tidak Mengganggu Mas Saya Datang Sini Saya Ucapkan Terima Kasih Mas Sampai Jumpa Lain Kali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh